Sementara itu bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Riyatul Husan, pondok Darul Falah Bondowo, Sojawa Timur pada Rabu siang. Selama berkunjung di kawasan Tapal Kuda, Anies mengaku mendapatkan sambutan positif baik dari kalangan pesantren maupun masyarakat umum. Anies tidak menutup kemungkinan memilih kandidat bakal calon wakilnya yang berasal dari warga Nahdiin. Ini kan banyak bersafari di daerah timur, apakah ada tanda-tanda copes dari daerah timur? Bisa jadi, kita lihat nanti sambil jalan.